Halo guys, berjumpa lagi dengan nyai yang menyebalkan ini hari ini weekend aku leha-leha saja karena tidak ada kerjaan aku males bikin konten untuk youtube karena masih ada stock video udah aja aku sekarang mau bikin surat terbuka ini buat netizen yang maha benar itu ya apalagi itu ya ada pengacara yang tidak laku itu yang inisial FA yang suka nimrung di kasus orang, yang suka ngejelek-jelekin orang karena ingin karena dia terobsesi jadi presiden tahun 2024 siapa yang memilih kamu? stupid dan juga dia suka karena dia itu gak laku dia itu gak pernah memenangkan perkara makanya stop deh PA untuk ikut-ikutan ikut campur urusan orang kamu tuh gak ada yang mau ngejadiin kamu apa namanya pengacara dasar biarin aja orang mau begitu mau begini urusin dulu tuh rumah tangga kamu anak kamu tuh rumah tangga kamu aja gak benar kamu juga KDRT kamu juga apa namanya selingkuh ini apaan sih ini PA nih Pak Rahat Abbas dulu kasusnya Pak Nesa sama itu ikut-ikutan nimrung bergabung dengan Pak Dodi udah begitu ngehina-hina Pak Haji Paisal mitnah bena Pak Haji Paisal dan seluruh keluarganya direndahkan aduh ini PA Rahat Abbas apaan sih sekarang kasus Lesti juga ikut-ikutan minta Rizky Bilar dan Lesti di apa namanya di blokir apa namanya di di blokir apa ya di apa lupa lagi aku apa namanya sih itu di jangan pokoknya jangan tampil di TV lagi tuh ya lupa aku namanya apa tolong di komen ya bawahnya apa-apaan sih kamu ini apaan sih kamu itu pansos kamu itu sama kayak Tiara Marlin ya itu perempuannya itu Tiara Marlin dan dia juga gak ada kapok-kapoknya itu udah dilaporin Pak Haji Paisal juga tuh udah mau dipenjara sekarang kasus Lesti sok tahu juga ini anak nih dan juga Kim Huat Bansi itu tuh dulu kasus Pak Nesa juga begitu bohong nggak taunya dia tukang tipu sendiri dasar bencong aduh aku tuh nggak mau begini-beginian aku seliweran ya di itu di medsos di YouTube dimana-mana itu banyak orang pansos apaan sih itu itu ih jijik aku lihatnya sekarang begini aja deh sekarang begini aja deh urusin diri masing-masing perbaiki rumah tangga kalian dan kehidupan kalian apa namanya itu kasus Lesti sama Bilar itu itu kan udah clear udah biarin aja memang dia lapor polisi karena dia dia itu emosi mungkin ya lihat suaminya di udah selingkuh terus digebugin siapa sih yang nggak emosi deh pasti kalau orang lagi nggak normal itu pasti pikiran begitu ingin mempermalukan suaminya biar semua orang tahu biar semua orang ngerti bahwa suaminya itu begitu tapi setelah dia pikir-pikir lagi dengan otak yang dingin dan di apa didampingi dengan ustadz akhirnya kan berubah pikiran lagi setelah dia pergi umroh itu udah mendapat petunjuk berarti dari Allah jangan begitu lah jangan terus-terus di ngompor-ngomporin lah rumah tangga orang biarin aja bersyukur bersyukur dia bisa berdamai lagi itu kita berdoa itu suatu ibadah loh untuk mendoakan orang itu apa namanya suatu ibadah juga jangan begitu lah terus-terusan menghujat sampai digoblok-goblokin apaan sih seandainya terjadi sama keluarga kamu ya apalagi anak kamu begitu ya entah anak kamu itu yang lelaki entah anak kamu itu yang perempuan ya terus terjadi begitu emang ya sakit hati sebagai orang tua perempuan ya yang digedein dari kecil diurus dimomoleh dijadikan orang dijadikan penyanyi dan sekarang sama sama suaminya digubungin begitu juga orang tuanya nggak nerima ya tapi balik lagi kepada orang tuanya sendiri orang tuanya juga udah memaafkan ya udah berarti itu orang-orang soleh bukan kayak-kaya kalian seperti orang soleh tapi bajingan semua apaan sih bukannya mendoakan kebaikan orang lain dengerin sebaik-baiknya sudakoh adalah mendoakan orang lain ya Insya Allah Malaikat pun yang ikut mendoakan itu kata ulama ini ya ingin kesel kasar rakyat teh ih kendai atuh silesti rekitu rekilin urusan menda temen tak nyatu kamar raneh iya temen tak dahar kamar raneh ingin ma juwet deh yang nampok noge ih kendai ada bukan anak silesti teh atuh perempuan mbak Eta hayang bapak anak hayang nyahon hayang senah nyahon pertumbuhan anak nak udah yang nggak punya anak nggak punya anak jangan ikut-ikutan kamu tuh nggak ngerasain yang punya anak nggak usah Nikita Mirjani aja biarin begitu-begitu juga dia mendukung Lesti berdamai kenapa sih kalian itu Nikita Mirjani itu tukang tukang ngomongin orang tukang nyinyirin orang dulu nyinyirin Lesti tapi dia hatinya baik dia itu masih mendoakan loh makanya aku tuh suka nanya Merdik Ndikita Mirjani nyai nyai hidup nyai midik Mir Nikita Mirjani balai lo ngomong aing bagong makanya udahlah udah stop doakan aja jangan ngehujat jadi kalian itu bukan dapet pahala jadi nambahin dosa tau nggak apaan sih gandeng adeng nge komo tae tae eh eh apa namanya pengacara yang nggak laku tuh PAH tuh yang mau jadi presiden udahlah jangan ikut-ikutan diam aja kamu nggak ada yang mau ngajar apa ngejadiin kamu pengacara lah nggak laku nggak pernah menangin kasus banyak ngomong doang apaan sih tiala Marlin si Kim kuat ngajar adog atau sarariate bengah ulang habar arangus wae gandeng adeng nge nge nikah cida biarin aja udah jalan hidupnya begitu sebaik-baiknya sutradara dan penulis skenario itu Allah tahu nggak ngerti nggak kalian katanya pintar katanya malah rakyat jilbab tapinya ngehujat apaan sih tuh kalian itu aduh-aduh iya sih kita juga dengernya marah kasihan saya juga bukannya penggemar lesi saya juga enggak ini ini amat tapi kan denger digebukin itu memang kita juga ikut marah ya tapi balik lagi kepada pribadinya masing-masing kalau mereka masih suka ya namanya juga namanya juga orang emosi apapun bisa terjadi ya dan itu keputusan itu apa namanya keputusan berdamai itu apa mencabut mencabut laporan itu kan itu haknya lesi kenapa kalian yang ribet ih jadi yang pada gelo itu marah raneh nyahok tuh lain silestik syah ini gandeng keing ayo nukos nubar urung teng hirup teh menikah cara ridaknya enggak sih tuh syah tein narorongton jadi penonton juwet aing mah ngade nge nge ula provokasi provokasi wae kaituka dia atuh nge silestik gila muntah jadi penyanyi gila nge selobohan duit iya kenaibokan usaha iya atuh terdidukungku sararya oge jilema soleh mah tekududina nyanyi wae pasti menang wae rejek ima dimana wae di Allah nyata jadi jilema teh kudus soleh atuh tah buktina jadi berangkat umroh munbalikna jadi jilema soleh berarti etak katarima ibadahna siateh nek kacida kacida kaye teling kabaturtenya eh ngeus atuh made ini rameh gandeng inggogė dulunin new yoke ngade ngge neempo karari tu nepoh mararaneh singko coblak gandeng eh nge� kacida k intéressant kadeus atuh parат abas ipih mainhi tong pipilua segala kim hwah tbanci-banci ke la luar segala pramal pramal karai luar tuh bah mi jan halus tuh Bahmi Jan bagus itu tuh Walaupun dia Pramal Kemarin saya lihat Apa Videonya bagus Itu bisa dijadikan contoh Pramal Udah gak usah ngehujat Apa sih Anu ngajar Sararia Anu menggatkan Sararia Eh Ayo nama hirup teh dikendalikan Ku netizen Jodoh kuduti netizen Cerai kudut Menurutkan netizen Ngedengen Sararia Sok siya ancur-ancurkan Tipi lah menempa si Bilar Ancurkan barang-barang siya Barang-barang siya Barurung tehing Hirup teh Menikah cara didak tehing Hirup teh kebatur teh Kena eh antepkan Rekitu reki Dan yang salah kina iya Ayo nama merenan Meren si Bilar Oke mentak itu Ayu nama Dibari pelajaran Kusirah isti Kuh harap nama Lepikan kakitu Mudah-mudah Keno doa Doa kan Sing bener Eh Tolol tehing hirup teh Menikah dapan Kacida-kacida tehing hirup teh Eh Ngesrepeh Nga jedog Tong pipiluan urusan batur Memang Doa kan we doa kan Memang sih Nyeri Emun orangnya Boga anak Kikik itu Kubatur nyeri Tapi inung bapak Nges ngahampura si Bilar Nges antepkan we Atu karunya ada Kolotnya Kolot siles di teker gering Bapak ngete Boga apa nyakit Nges Budakna ulah di Hujat wae Karunya besing Jadi pikiran Sya Rekta rangung Jawab Mal Kolot si Bilar Inungnya gering Karun kamari Anakna Asuk ke penjara Mereka Selestiti Tertegaan Eh Hayoh Weh Ngararujat Jilema Menih Wah Wah Tungtung Kabe Hayoh Nga jedog Teh Nga jedog Siate Atu Ngebangus Tehing Kabehan Iji Daing Mak Jilema Karitu Teh Aing Oged Di Nuh Di New York Nga Denge Silestiti Nga Denge Silestiti Ngan Macam Baritan Karunya Budak Teh Kuduku Mah Tuh Mana Awak Naletik Salah Laki Gede Dibanting Banting Dicekek Karunya Tehing Mana Orang Lain Kunanaun Orang Ngesengalaman Rumah Tangga Silestiti Itu Bahela Jeng Salah Bahela Mentak Orang Oged Ngalobaken Omong Ngan Ukur Bisa Karunya Dengan Rasaken Aing Oged Ngerasaken Sia Oged Ngerasaken 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 Ganeng Ya Allah Ya Rasulullah Open Mated Ya Ya Positive Thing Ngerasaken Ngerasaken Tutup Mulut Sia Set Dalam Tangan Tidak Ngerasaken Sia 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 Juwet aing mah Nampona